Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai suhu dan kalor. Dimana diketahui di soal, perhatikan grafik di bawah ini. Sebuah es bermasa 1.000 gram dipanaskan dalam 20 menit. Jika kalor jenis es adalah 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 340.000 Joule per kilogram, maka pada saat proses AB diperlukan kalor sebanyak berapa. Maka di sini diketahui, masa dari esnya bernilai sebesar 1.000 gram, atau adalah sama dengan 1 kilogram ya. Karena gram menuju kilogram dibagikan dengan 1.000, dipanaskan dalam waktu T kecil yaitu 20 menit. Kemudian diketahui, kalor jenis es adalah sama dengan 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air atau C air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian diketahui, kalor jenis, maaf, maksudnya kalor lebur es atau L-nya, bernilai sama dengan 340.000 Joule per kilogram, ditanyakan QAB atau kalor yang dibutuhkan untuk proses A sampai B. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat ya pada proses A sampai B, terjadi perubahan suhu dari es, mula-mula negatif 10 derajat Celcius, menjadi 0 derajat Celcius. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, perlu kita ingat, rumus dari QAB berarti akan sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T. Di mana di sini, QAB ini karena prosesnya adalah proses perubahan suhu dari es, maka C yang kita gunakan adalah CS, yaitu kalor jenis dari es. Maka di sini, kita perlu tahu QAB adalah kalor yang dibutuhkan pada proses A sampai B, M adalah masa, CS adalah kalor jenis dari es, dan delta T adalah perubahan suhunya. Sehingga di sini, QAB akan bernilai sama dengan masanya yaitu 1 kg, dikalikan dengan CS-nya, yaitu bernilai sebesar 2100 J per kilogram derajat Celcius, dikalikan dengan delta T. Untuk delta T-nya sendiri, kita perlu tahu berarti akan memiliki rumus sama dengan T2 dikurangi dengan T1, atau suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Suhu akhir pada proses AB adalah 0 derajat Celcius, dan suhu mula-mula pada proses AB adalah negatif 10 derajat Celcius. Sehingga di sini sama dengan T2-nya yaitu 0, dikurangi dengan negatif 10, yaitu bernilai sebesar 10 derajat Celcius, ya. Karena di sini kita tahu T2-nya adalah sama dengan 0 derajat Celcius, dan T1-nya adalah sama dengan negatif 10 derajat Celcius. Sehingga di sini dikalikan dengan 10, sehingga memperoleh nilai sama dengan 21.000, jangan lupa satuannya adalah Joule. Maka, kalor yang diperlukan untuk proses A sampai B bernilai sebesar 21.000 Joule. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.